penggunaan obat pasti rekan-rekan sekalian selama kalian hidup, selama kalian disini pernah mengalami keluhan, pasti pernah melakukan suami medikasi minimal itu suami medikasi adalah penyakit-penyakitnya ringan seperti batuk pilek demam, diare tembelit, ataupun alergi itu bisa kita lakukan suami medikasi suami medikasi itu tujuannya adalah untuk mengobati diri sendiri sebelum keluhan-keluhan itu ditangani oleh pada pelayanan paskes berikutnya dengan tujuan kita dapat mempermudah pembelian obat itu adalah di apotik biasanya biasanya kita melakukan suami medikasi itu orang seseorang atau seseorang mengalami keluhan pasti dia akan mendatangi tingkat pertama adalah tempat tempat untuk mendapatkan obat yaitu apotik tahap awal pasti dia akan apotik pasti kita kalau kita sedang mengalami keluhan demam misalnya saat ini misalnya kemasa saat ini sedang cuaca saat ini sedang tidak menentu ya saat ini tinggi sekali kasus-kasus demam batuk pilek nah itu banyak pasien saat ini tinggi melakukan suami medikasi pengobatan demam baik itu demam untuk anak bayi maupun dewasa begitu pun batuk dan pilek nah tujuannya ketika si pelaku suami medikasi ini mengalami keluhan dia datang ke apotik tujuannya dia mendapatkan solusi tujuannya dia dapat dapat dengan mendatangkan suatu pelayan ke farmasian yaitu apotik atau sejenisnya dia mendapatkan obat sehingga keluhan-keluhan yang dirasakan berkurang itu tujuannya jadi ketika si pelaku suami medikasi ini atau saat dia mau melakukan pengobatan mandiri dia datang ke apotik dia mendapatkan suatu solusi nah bedanya sama rumah sakit kalau rumah sakit itu biasanya ketika dia sudah tidak mampu artinya saat dia melakukan pengobatan mandirinya ternyata keluhannya tidak reda baru tahap berikutnya ke rumah sakit nah biasanya kalau sudah ke rumah sakit berarti tahapnya sudah serius artinya dia sudah pasrah sudah pasrah apa yang akan dilakukan pihak rumah sakit apakah akan dirawat inap atau rawat jalan tapi kalau suami medikasi ini pasti tahap awalnya adalah langkah awalnya adalah pasien itu atau pasien itu akan tahap awal adalah ke apotik memberikan mendapatkan solusi dalam hal keluhan-keluhan yang dirasakan baik berikutnya perilaku perilaku yang dikategorikan sebagai suami medikasi pertama pasti pasien-pasien atau customer atau masyarakat yang melakukan atau menggunakan obat-obat bebas atau OTC over the counter yang meliputi obat bebas obat-obat terbatas jadi obat-obat yang ada di di tahapan-tahapan etalase yang terlihat pada etalase biasanya itu adalah obat-obat untuk dilakukan obat-obat suami medikasi kemudian kategori suami medikasi berikutnya yaitu memperoleh obat dari resep yang pernah dapat dari dokter contoh misalnya pasien A mempunyai anak batuk pilak dapat resep dari dokter nah ketika 3 bulan kemudian mempunyai keluhan yang sama batuk pilak nah kadang beberapa pasien beberapa beberapa masyarakat mereka akan mencoba misalnya minta kopi resepnya dia akan mencoba menebus kembali resep yang diberikan oleh dokter yang sebelumnya walaupun sebenarnya resep itu tidak ada iter tapi kadang kan masyarakat meminta meminta data atau meminta resep sebagai asip buat dia anak itu diberikan obat apa saja seperti itu nah tergadang dia datang ke apotek untuk meminta mbak tolong dong mbak diberikan bisa gak mbak dibuatkan obat yang resep yang ini karena anak saya mengalami batuk pilak seperti 3 bulan yang lalu itu bagaimana peranan kita dalam hal pasien-pasien yang membeli resep setelah pengobatan berapa berapa bulan yang lalu artinya kan tidak kondisinya apakah sama atau berbeda nah itu ada sikap kategori so medikasi juga lalu memperoleh obat dari saran teman tetangga keluarga sering pasien datang ke apotek mbak saya mau beli obat A kita tanya kita tanya kita tracing obatnya untuk apa ataupun keluhannya apa kita tanya tanya ternyata oh saya disuruh sama tetangga saya saya keluhannya misalnya sedang alergi dokter tetangga saya minumnya pakai obat ini berarti dapat informasinya dari tetangga dari teman atau keluarga dia melakukan suamedikasi lalu berbagi obat dengan orang lain misalnya lagi keadaan aduh badan kok enggak enak ya kayak sumung-sumung atau kepala pusing sementara temannya mungkin punya obat stok obat pribadi ini saya punya obat nih coba minum obat ini mungkin reda keluhannya itu merupakan suatu suamedikasi lalu memanfaatkan sisa-sisa obat yang tersimpan di rumah itu merupakan salah kategori suamedikasi atau informasi dari media sosial itu merupakan perilaku kategori suamedikasi nah disinilah dari sikap-sikap inilah yang kita harus seorang peranan farmasi dapat memberikan informasi edukasi yang baik terhadap masyarakat dalam hal suamedikasi sehingga pengobatan yang dilakukan dapat tepat tepat pengobatan tepat obat tepat dosis sehingga keluhan yang dirasakan dapat berkurang sehingga artinya merasa merasa bahwa dengan pemberian obat yang diberikan solusi oleh apotik dapat berhasil seperti itu lalu manfaat dan dampak suamedikasi manfaat atau tujuan dari suamedikasi memberikan solusi murah artinya solusi murah kenapa dikatakan solusi murah artinya dia belum mendatangi dokter tapi dia sudah mendapatkan obat dia sudah dapat meringankan keluhan atau gejala-gejala yang dirasakan dan nyaman dalam mengatasi penyakit ringan jika dilakukan berdasarkan pengobatan obat rasional obatnya rasional sesuai dengan keluhannya lalu suamedikasi juga akan menghemat waktu dan biaya dalam mencari fasilitas kesehatan misal sebelum mereka sebelum keluhannya terjadi berat sebelum merasa keluhannya atau penyakitnya menjadi serius dilakukan suamedikasi ketika sembuh ketika keluhannya berkurang atau kembali kondisinya kembali normal artinya menghemat waktu artinya tidak peluangkan waktu untuk pergi ke dokter atau ke rumah sakit lalu mengurangi biaya dalam mencari rumah sakit salah satu jadi penghematan ketika diberikan secara obat pengobatannya secara rasional tetapi dapat memberikan dampak juga jika suamedikasi ini tidak tepat dapat memberikan suatu masalah kesehatan jika pengobatannya tidak tepat artinya tidak rasional ataupun salah dalam mendiagnosa kemudian penggolongan obat suamedikasi penggolongan obat suamedikasi ada lima pertama obat bebas obat bebas itu dotnya berwarna hijau berwarna hijau obat bebas kemudian contohnya adalah contoh parasetamol antrasida milanta polisil itu merupakan contoh dari obat bebas kemudian obat bebas terbatas obat bebas terbatas ini mempunyai dot golongan biru dan mempunyai peringatan obat keras mempunyai peringatan yaitu P1 sampai P6 nah disini obat keras dapat diberikan sebagai obat soal medikasi kemudian menem menem oh hih lang Terima kasih. 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 Regulasinya. Terima kasih. Terima kasih. Di sini dalam hal pembelian obat suma medikasi kita mempunyai ada suatu peranan farmasis harus mengikuti regulasi-regulasi yang ditentukan oleh pemerintah di mana pertama harus mempunyai legalitas pelayanan farmasinya mempunyai legalitas artinya pelayanan farmasi yang memiliki izin apoteknya kemudian memiliki apoteker yang mempunyai etika dalam melakukan pelayanan kefarmasikan, kode etik kemudian melakukan adanya SOP bagaimana saat melakukan pelayanan kefarmasian lalu mempunyai informasi terkait suma medikasi apakah obat yang diberikan terhadap pasien itu sesuai tepat sasaran, tepat obat, tepat pasien atau tepat usia harus seperti itu jadi tidak asal memberikan suatu obat ditakutkan ketika pasien tersebut tidak ketika kita salah mendiagnosa ketika pasien datang ke apotek ketika kita salah memberikan suatu pengobatan akan mengalami keluhan-keluhan yang lain sehingga memperberatlah keadaan si pasien yang melakukan suam medikasi kemudian disini teknik pelayanan suam medikasi pertama kita melakukan dulu menyapa pasien menyapa pasien misalnya selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu perkenalkan diri saya Lina apoteker dari apotek ini lalu kita menanyakan kebutuhan apa ada yang bisa kita bantu ada yang bisa dibantu Ibu biasanya kita menggali informasi apa, keluhan apa, keluhan apa yang dirasakan pasien melakukan eksplasi meliputi data pasien keluhan lalu obat yang biasa digunakan obatnya apa mentara yang dikonsumsi apa jangan sampai ketika kita memberikan sebelum kita menanyakan informasi dikhawatirkan kita memberikan obat yang sama sehingga bisa menyebabkan double pemberian obat lalu kita melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu kemungkinan penyakitnya dan perkembangan penyakitnya lalu masalah yang berkaitan dengan obat misalnya sebelum dia datang ke apotek dia sudah minum obat misalnya kita tanya obatnya apa bagaimana cara minum obatnya lalu dosisnya berapa nah setelah kita dapat menetap memberikan memberikan menggali informasi kemudian kita dapat memberikan rekomendasi obat apa yang kita sampaikan kepada pasien kita harus mampu memberikan informasi pertama cara pemakaiannya kedua dosisnya ketiga cara penyimpanannya kemudian keempat efek samping apa ketika dia minum obat tersebut ya lalu informasi-informasi yang terkait obat tersebut harus disampaikan nah ketika kita sudah mampu memberikan suatu apa rekomendasi kemudian dengan tujuan bahwa pasien ini dapat mengalami keluhannya berkurang atau menjadi sembuh otomatis pasien tersebut akan akan memberikan rasa mempunyai kepercayaan pada tempat dimana dia memberi melakukan suam medikasi seperti itu kemudian ketika misalnya kita memberikan informasi ketika nanti ibu setelah minum atau bapak setelah meminum obat ini tidak ada perbaikan atau tidak keluhannya tidak tidak kunjung sembuh kita harus memberikan informasi dua atau tiga hari setelah minum obat ini tidak mengalami perubahan silakan untuk melakukan pengobatan tahap berikutnya atau kita lakukan informasi harus melakukan pengobatan ke dokter lebih lanjut seperti itu kemudian keamanan dan suam medikasi pentingnya dalam saat medikasi kita harus berkonsultasi dengan tenaga profesional kesehatan sebelum melakukannya kenapa untuk agar tidak salah dalam menetapkan pengobatan atau tidak salah dalam menetapkan merekombinasikan obat yang diberikan kepada konsumen risiko yang terkait dengan suam medikasi biasanya kita ketika ketika kita ketika ada pasien datang ke apotek meminta obat atau terkait keluhan risikonya adalah ketika kita salah dalam memberikan memberikan terkait memberikan rekomendasi obat yang diberikan sehingga keluhan yang dirasakan sama konsumen tidak redah nah risikonya bisa ketika kita salah memberikan suatu atau kita salah kita bukan mendiagnos saya artinya kita salah merekomendasikan obatnya sehingga dosisnya tidak tepat lalu salah dalam pengobatan nah itu merupakan risiko yang terkait lalu cara mengulai risikonya bagaimana kita harus memberikan informasi kita mencari informasi secara detail terhadap apa yang dikeluhkan sama pasien tersebut sehingga apa yang dimau sama konsumen apa yang dirasakan sama konsumen kita harus memahami artinya kita harus merasa empati artinya ketika dia datang ketika dia datang ke apotik dia bercerita kita kita berempati kemudian kita mampu memberikan suatu rengkombinasi obat yang dapat menurangi resiko suami medikasi yang tidak aman kemudian disini hal-hal yang perlu diperhatikan saat suami medikasi yaitu cara mendapatkan obatnya bagaimana cara mendapatkan obatnya apakah mendapatkan obatnya di paskes atau planan farmasi yang tepat lalu cara penggunakan obat dosis yang aman terhadap otisi harus melihat leafletnya cara penggunaannya bagaimana dosisnya bagaimana untuk usianya untuk berdasarkan usia itu harus tepat lalu cara menyimpan obatnya bagaimana cara menyimpan obat apakah harus ada penyimpanan secara khusus berdasarkan stabilitas obat kemudian cara membuang obat cara membuang obatnya bagaimana ketika obatnya sudah tidak 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 dibutuhkan artinya kadang ada ada obat yang hanya di dalam satu minggu ketika ada satu minggu tidak boleh digunakan lagi itu kan harus dilakukan dibuang bagaimana cara membuangnya apakah dilarutkan ke dalam air lalu kita buang ke dalam saluran air jadi kita memberikan informasi cara membuang jangan sampai salah dalam hal melakukan obat itu jadi disalahgunakan seperti itu menyimpan obat pun juga kita harus hati-hati jangan sampai ketika menyimpan obat sembarangan lalu mudah tergapai sama anak-anak itu juga sangat berbahaya itu yang perlu diperhatikan kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah untuk suami medikasi terhadap anak-anak atau suami medikasi pada usia lanjut kenapa pada anak-anak kenapa anak-anak pada usia anak-anak ini sangat harus diperhatikan karena pada usia anak-anak masih sangat rentan terhadap dosis obat jadi harus melakukan pembelian obat yang tepat dosisnya yang tepat pemantauan penyimpanan obatnya juga harus aman jauh dari jangkauan anak-anak lansia juga merupakan salah satu yang harus diperhatikan kenapa pasien-pasien geriatri ini merupakan salah satu yang harus diperhatikan terkait dalam penggunaan obat karena usia-usia lanjut pasien-pasien geriatri ini akan mengalami berdasarkan usia akan mengalami namanya penurunan fungsi penurunan fungsi organ tubuh biasanya akan mempengaluhi metabolisme tubuh misalnya terjadinya penyakit-penyakit degeneratif yaitu misalnya ada diabetes ada terjadinya peningkatan asam urat atau kolesterol ketika si pasien lansia ini ketika ada penyakit-penyakit penyerta artinya pasti dia mendapatkan obat beberapa obat lebih dari satu ketika dia mengalami keluhan yang ringan misalnya dia batuk pilak sementara dia ada mengalami penyakit degeneratif itu kan berarti dia mendapatkan obat lebih dari satu itu harus diperhatikan bagaimana cara minumnya perhatikan ketika memberikan obat harus diperhatikan cara minumnya agar tidak terjadi interaksi antara obat satu dan obat lainnya disitu lalu kita melakukan pemantauan melalui pemantauan kesehatan lalu perhatikan dia selalu melakukan konsultasi dengan dokter pada di PMK 73 untuk lansia ini merupakan yang harus kita lakukan dan biasanya lakukan counseling anak pediatri maupun lansia kita melakukan counseling agar pengobatannya tepat mencapai efek terapi seperti itu nah dalam hal swamedikasi tujuan dari swamedikasi ini kita berharap adalah obat yang saat pasien melakukan swamedikasi kita melakukan enam enam langkah pertama kita harus mampu memberikan artinya benar dalam menetapkan diagnosa artinya bukan diagnosa yang melakukan diagnosa dokter oh pasien ini keluhannya seperti ini artinya benar oh pasiennya sedang misalnya saat datang ke apotik sedang demam nah kalau dikatakan kategori demam itu suhu berapa kita semampu menetapkan oh suhunya memang keadaan demam berarti kita harus mampu menetapkan benar sedang demam lalu kita benar obatnya benar obat yang kita berikan oh kalau obat demam berarti kita berikan misalnya obat paracetamol atau obat ibubrofen yang bersifat analgetik dan antipiratik nah disitu benar obatnya kemudian kita harus mampu juga memberikan informasi benar dosisnya berdasarkan usianya usia anak usia bayi usia dewasa bagaimana dosisnya berarti kita harus melakukan informasi benar dosis kemudian benar cara pakainya benar bagaimana cara pakainya tiga kali sehari kah dua kali sehari kah sesudah makan kah atau sebelum makan itu tepat bagaimana cara pemakaiannya cara dosisnya cara pakainya kemudian cara penyimpanannya ya nah itu harus di kita harus melakukan informasi tersebut nah disini saya akan memberikan salah satu contoh suamedikasi namanya diare nah disini ada pasien diare merupakan salah satu penyakit yang dapat disuamedikasikan ya misalnya seorang perempuan 25 tahun datang ke apotik untuk melakukan suamedikasi dia mengeluhkan fesis nyelambek cair sakit perut sakit kepala atau pusing nah perempuan tersebut meminta dipilihkan obat diare bagaimana sikap kita melaku seorang farmasis bagaimana nih apa yang saya harus berikan artinya kita sebelum kita memberikan memberikan rekomendasi obat kita harus mampu dulu apakah itu apa sih diare itu keluhan yang bagaimana diare kita harus mampu artinya kita harus tahu terlebih dahulu tentang diare ya kemudian ada lagi yang datang ke apotik dengan keadaan dia memberikan informasi bahwa sepasang suami istri datang ke apotik untuk melakukan medikasi perempuan itu minta diberikan obat susah buang air besar sembelit jangankan sampai salah ketika kondisi diare dan sembelit itu kondisi yang berbeda jangan sampai kita memberikan pengobatan yang salah ketika pasien diare artinya kita harus memberikan obat yang menghambat yang menghambat menjadikan keluhan diare itu berhenti atau menjadi normal ketika sembelit sembelit adalah dimana kondisinya jadi susah buang air besar jadi ada suatu kondisi yang berlawanan ini jangan sampai salah misalnya orang sembelit dikasihnya malah susah untuk dikasih obat diare atau obat orang diare malah dikasihnya untuk malah susah buang air besar itu malah jadi bertabrakan jangan sampai seperti itu salah satu kondisi suami dikasih jangan sampai tertukar atau salah menetapkan diagnosa kita harus tahu dulu apa sih itu penyakit penyakit ada dua ada penyakit kausal ada penyakit simptomatis sebelum kita menggali informasi sebelum kita memberikan suah medikasi dari keluhan dua pasien ini kita mampu dulu memberikan apa sih penyakit itu ya penyakit ada dua penyakit kausal dan simptomatis apa itu kausal penyakit yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu misalnya bakteri atau virus penyakit simptomatis merupakan penyakit yang merupakan suatu gejala yang belum dapat ditukan misalnya penyebabnya itu merupakan simptomatis dan diare dan sembelit merupakan salah satu penyakit simptomatis ya penyakit simptomatis apa itu diare diare adalah frekuensi dan dimana tinjanya itu terjadi cair atau abnormal atau efekasi terjadinya kondisi dimana buang airnya melebihi dari tiga kali dalam satu hari itu dikatakan diare nah diare itu ada jenis-jenis diare ada diare akut kronik dan berat lalu konstifasi apa itu konstifasi konstifasi adalah gejala defikasi yang tidak memuaskan artinya terhambat artinya ketika kita mau buang air besar tidak tuntas atau ketika kita mau melakukan defikasi atau buang air besar terjadi malah terhambat artinya tidak bisa mengeluarkan buang air besar atau yang normalnya misalnya satu kali sehari ini bisa tiga kali dalam satu minggu artinya kesulitan akibat fesis yang keras itu merupakan salah satu merupakan apa itu diare apa itu konstifasi ini jenis diare ada dua akut kronik akut secara tiba-tiba mendadak kalau kronik itu sudah berulang dalam jangka waktu yang lama bisa lebih dari dua minggu akut secara mendadak bisa disebabkan karena misalnya makanan atau bisa disebabkan oleh karena bakteri ya ataupun kondisi cuaca yang tidak kondisi yang kondisi cuaca juga dapat menyebabkan diare kalau diare kronik itu diare yang bagaimana diare yang misalnya karena faktor pengobatan misalnya dia sedang melakukan apa pengobatan sehingga efek dari pengobatan tersebut dapat menyebabkan diare pengobatan yang pengobatan yang dimana kondisinya juga kronik biasanya seperti itu anjuran WHO bagaimana penata laksanaan ketika kita melakukan terjadi diare pertama memberikan namanya penggantian cairan untuk menjegah rehidrasi yaitu cairan diberikan secara oral untuk mencegah dehidrasi yang sudah terjadi apa dehidrasi adalah kondisi dimana tubuh terjadinya kekurangan cairan karena tadi kondisi dimana terjadi buang air yang melebihi dari normalnya sehingga cairan tubuh kita terpuras keluar nah itu harus diganti cairan namanya cairan yang sebagai pencegahan atau penggantian cairan rehidrasi karena faktor dehidrasi kemudian pemberian makanan terutama asi selama diari dan pada masa penyembuhan diteruskan nah kalau asi tetap diteruskan tetapi kalau kejadian misalnya dia menggunakan sukor nah biasanya sukornya harus diganti juga rendah laktosa sehingga untuk mempercepat penyembuhan diari lalu tidak langsung menggunakan antibiotik artinya kita harus melihat dulu apa sih penyebabnya diari ini apakah diarinya karena faktor bakteri atau faktor karena faktor hanya karena faktor makanan yang bukan karena faktor bakteri itu biasanya tidak langsung diberikan antibiotik kemudian petunjuk yang efektif bagi ibu serta pengasuh tentang perawatan anak artinya ketika dia diare anak itu harus diharapkan minum cairan pengganti cairannya secara rutin kemudian sebelum makan harus melakukan cuci tangan artinya lakukanlah hidup yang higienis selalu diiasakan higienis biasanya kalau anak-anak biasanya untuk anak-anak di bawah satu tahun itu sangat rentan terjadi diare karena faktor dari misalnya dia menggunakan sufor pencucian botol susunya yang tidak bersih itu bisa menyebabkan diare atau karena anak-anak di bawah satu tahun kan lebih efektif apa-apa masuk ke mulut nah itu dapat karena ada tidak higienis dapat menyebabkan pemicu diare juga nah disini bagaimana langkah-langkah dalam pengobatan pemberian obat-obat diare disini ada namanya zinc oralid adalah lactobacillus yang mempunyai peranan yang berbeda tujuan dibunakan zinc merupakan tablet dispersibel untuk melengkapi pengobatan diare pada anak agar tidak terjadinya kekurangan nutrisi nah ataupun zinc ini juga bisa untuk menurunkan insiden diare 2-3 bulan kedepannya sehingga tidak terjadi pengulangan biasanya ketika anak sudah mudah sensitif mudah diare akan berulang berapa bulan kemudian nah kalau pemberian zinc untuk mencegah terjadinya pengulangan tersebut penggunaan zinc diberikan selama 10 hari berturut-turut ya tujuannya untuk mengembalikan kembali nutrisi yang hilang akibat defikasi yang sering lalu pemberian oralid oralid ini diberikan untuk mencegah dehidrasi atau sebagai pengganti cairan yang hilang itu oralid lalu ada namanya lactobacillus acidophilus lactobacillus ini biasanya digunakan untuk mencegah keseimbangan bakteri yang baik di dalam tubuh kita di dalam tubuh kita itu ada bakteri namanya lactobacillus ketika terjadi diare keseimbangan lactobacillus ini ada masalah ada masalah karena adanya bakteri ekoli yang masuk ke dalam tubuh kita lebih banyak bakteri yang tidak baik ke tubuh kita sehingga terjadilah ketidakseimbangan di dalam penjanaan sehingga menyebabkan diare nah diberikan suatu asupan lactobacillus ini untuk mengatasi atau menyeimbangkan bakteri baik sehingga dapat mengatasi diare apa saja contoh-contohnya disini ada lactobie salah satunya merupakan yang mengandung lactobacillus oralid pedialid zinc oralid bedanya disini adalah bentuknya serbuk kalau pedialid langsung siap diminum oralid ketika sudah dicairkan harus diminum sampai harus dihabiskan selama 24 jam begitu pun dengan pedialid kemudian disini secara farmakologi dibagi 4 pengobatan terapi secara farmakologi ada 4 pertama jat penekan peristaltik kedua astringensia ketiga adsorben keempat spasmolitik ada 4 terapi farmakologi dalam pengobatan diare kita bahas yang pertama jat-jat peristaltik jat peristaltik ini artinya ketika kita diare itu gerakan peristaltik ususnya tidak normal bisa jadi lebih cepat sehingga memicu terjadinya keluar terjadinya fesis menjadi lebih cair dengan adanya jat-jat penekan peristaltik ini sehingga dapat memproses resopsi air dan elektrolit oleh usus sehingga menjadi peristaltik yang menjadi normal tadinya terlalu kuat terjadinya cepat menyebabkan fesis menjadi cair atau lembek diberikan jat-jat penekan peristaltik yaitu salah satu adalah isinya loperamid ini untuk mengatasi peristaltik usus yang ditekan sehingga menjadi normal kembali kemudian disini ada terapi astringensia astringensia itu adalah menciutkan selaput lendir ketika kondisi diare fili-fili usus kita itu runtuh semua nah biasanya ketika terjadi diare diare itu misalnya bukan hanya bakteri misalnya kita masuk angin terjadi kondisi badan yang tidak tidak enak bisa menyebabkan diare misalnya kita masuk angin jadi kondisi badan tidak enak bisa menyebabkan diare saat kondisi diare kenapa jadi diare karena fili-fili usus pada fili-fili itu runtuh harus dikeluarkan jangan ketika terjadi diare jangan langsung dihambat biarkan ampas-ampas tersebut dikeluarkan dulu dikeluarkan terlebih dahulu nah kita berikan obat-obat astringensia obat-obat astringensia ini untuk mencuatkan selaput landir usus dengan mencuatnya selaput landir usus nanti fili-fili yang fili-fili usus itu akan tumbuh yang baru biasanya lebih dari 3 hari akan normal kembali tumbuh fili-fili usus yang baru seperti itu nah disini mencuatkan selaput landir contohnya pada jambu biji lalu asam tanat atau tanin garam bismut aluminium yang ada di pelayan farmasi biasanya diapet entrostop itu menyebabkan bersifat astringensia kemudian terapi farmakologi diare adsorben adsorben ini artinya menyerap racun penyebab diare misalnya karena faktor makanan karena faktor makanan makanan dia sifatnya menyerap menyerap racun sehingga faktor dari penyebab diarenya akan dikeluarkan sehingga peses yang tadinya bergerak karena faktor adanya peristatik ususnya bergerak cepat sehingga sehingga dengan adanya adsorben ini dia menyerap racun lalu proses pembentukan feelingnya normal kemudian bentuk pesesnya juga akan kembali normal tadinya lembek ataupun berair akan menjadi lebih berserat atau membentuk seperti normal contohnya kargoasorben atau atal bugit yang ada pada nyudiata lalu disini ada spasmolytic disini spasmolytic obat untuk melemaskan kejang-kejang otot pada jadi ketika terjadi diare seperti perut kita seperti diremas-remas nah itu merupakan sedang terjadinya adanya kejang otot pada saluran pencernaan nah ini diberikanlah spasmolytic untuk meredam nyeri pada diare contohnya papaverin hyosyamin ekstrak beladon ada pada contoh salah satu ada spasminal atau buskopan lalu disini ada lagi diare misalnya dia ketika ada faktor karena bakteri diare karena bakteri bisa dibedakan misalnya kalau bakteri itu biasanya fesisnya itu baunya itu lebih tidak normal ataupun dia agak berbusah nah oh ini faktornya dari bakteri adanya bakteri ekoli nah biasanya diberikanlah antibiotik apa tuh antibiotiknya soponemida senyawa kinola nah ini harus harus diberikan dengan resep dokter nah ini tentang diare kemudian tentang sembelit atau konstipasi ini keadaan dimana gejalanya defikasinya bermasalah artinya defikasi yang tidak lancar dan tidak teratur kurang dari dua kali seminggu artinya dia butuh mengejan kalau misalnya mengejan dapat memberikan efek masalah pada anus bisa menyebabkan wasir nah makanya jangan sampai ketika sembelit akan memperparah masalah yang lain makanya sembelit juga harus diatasi karena sembelit ini kondisinya adalah tinja yang mengeras atau tidak tuntas seperti itu ini kondisi yang berbeda dengan diare konstipasi ini misalnya masalahnya karena faktor minumnya kurang atau tidak suka sayur atau buah olahraga juga kurang nah kita dapat masalah sembelit atau konstipasi ini dapat diatasi dengan minum air putih lebih banyak suka makan sayur suka makan buah-buahan dan olahraga pola hidup yang sehat itu dapat mengatasi konstipasi terapi juga ada berapa terapi pertama jad perangsang dinding usus kedua lansia osmotis ketiga jad pengembang dalam usus keempat jad pelicin dan emulensia ini merupakan terapi salah satu terapi ada empat terapi sembelit kalau untuk yang merangsang dinding usus atau lansia kontrak ini disebut cara kerjanya memperkuat kontraksi dinding usus contohnya daun sena yang ada pada laksing akar kelembak atau bisa kodil alam resini nah ini dapat merangsang memperkuat kontraksi dinding usus artinya kontraksi dinding usus sehingga terjadilah percepatan paristaltik usus sehingga mempermudah defikasi cara kerjanya seperti ini kemudian lansia osmotif osmotis ini bekerja dengan jalan menarik air sehingga akan memperbesar polumu usus dan akibatnya paristaltik usus akan meningkat seperti garam inggris laktulosa glicelis sorbitol ini contoh-contoh lansia osmotis artinya dia menarik air sehingga mempermudah terjadinya defikasi kemudian agar pengembang usus pengembang usus itu dia mengembang cara kerjanya memperbesar volume dalam usus sehingga paristaltik usus akan meningkat contohnya apa agar-agar metisolosa plantago dalam di pasaran biasanya ada vegeta vegeta sangat bencar iklannya dapat menyebabkan dapat mengobati sembelit atau buang air yang tidak tuntas karena isinya agar-agar lalu ada lagi jad pelicin dan emulensia jad ini mampu memelicinkan dan memperlunak fesis artinya jadnya salurannya diselubu saluran saluran saat pembuang pembuangannya diberikan pelicin sehingga mempermudah fesis untuk keluar dari rektum contohnya apa mikrolak sama laksadin setelah kita mengetahui mengetahui kondisi mengetahui apa saja terapi diare apa saja terapi terapi sembelit kita dapat melakukan tadi kasus yang kasus yang dirasakan oleh seorang perempuan usia 25 tahun kondisinya dia diari sakit perut sakit kepala atau kusing nah kita dapat memberikan salah satunya obat yang dapat mengatasi misalnya perutnya mulas perutnya mulas mengatasi perut mulas yang dirasakan sama sakit kepala kita dapat memberikan pengobatan dari dari yang saya informasikan kita bisa langsung memberikan kita berikan pertama adalah obat yang menciutkan selaput lendir atau dapat kita berikan yang menyerap racun misalnya nyudiata lalu kita bisa berikan juga sebagai obat yang bersifat masmolitik karena dia merasakan perutnya mulas seperti diperas-peras seperti di remas-remas seperti di remas-remas nah diberikanlah kita bisa memberikan stomach pain atau buskopan yang mengandung buskopan plus yang mengandung paracetamol bisa mengobati sakit kepala yang dirasakan selain itu kita juga bisa memberikan memberikan kalau untuk dewasa kita bisa memberikan kita bisa memberikan disini untuk pengganti cairannya bisa kita berikan oralit kita bisa oralit atau minuman ion lainnya bisa kita berikan kemudian bisa kita juga berikan prebiotik yaitu untuk menyeimbangkan bakteri yang ada di tubuh bakteri yang ada di tubuh karena kondisi tadi yang saya informasikan bahwa ketika diare itu keseimbangan bakteri bermasalah maka bisa diberikan adalah prebiotik ketika sudah prebiotik diberikan probiotik diberikan misalnya probiotik itu yang mengandung latuk basilus ketika sembuh bisa diteluskan dengan prebiotik apa itu prebiotik bedanya kalau probiotik adalah bakteri baik yang diberikan secara dari luar misalnya contohnya tadi laktobasilus atau rilus yang isinya laktobasilus atau juga bisa yakul yakul juga bisa mengandung laktobasilus setelah kondisi diarenya membaik untuk treatmentnya kita bisa berikan sebagai prebiotik yaitu artinya prebiotik itu adalah asupan untuk keseimbangan bakteri baik dalam tubuh contohnya apa buah-buahan dan sayur-sayuran jangan sampai salah beda antara probiotik dan prebiotik itu bisa kita berikan kemudian ketika keadaan sembelit apa yang bisa kita berikan keadaan sembelit disini anaknya usia kasusnya usia berapa tahun ya disini usianya 4 tahun meminta dipilihkan obat susah buang air besar untuk anaknya yang berusia 4 tahun anaknya sudah 5 hari belum buang air besar hal ini dikarenakan anaknya tidak menyukai buah dan sayur apa yang bisa kita pilihkan 4 tahun usia 4 tahun ketika dia susah untuk diberikan obat secara oral bisa kita berikan dalam bentuk tadi yaitu ini ya bisa kita berikan terapi jat pelicin emulensia artinya dia tidak perlu diberikan secara oral tapi kita berikan secara topikal dengan mikrolak kita berikan informasi bahwa mikrolak ini diberikan melalui anus atau rektum sebelumnya obat dalam ujung mikrolak itu dibasahi dulu dengan sediaan yang ada dipencet terlebih dahulu diolesi dulu dengan sebagian yang ada di sediaan dari mikrolak tersebut baru dimasukkan ke dalam rektum tujuannya agar adanya pelumas atau pelicin sehingga tidak menimbulkan rasa nyeri saat anak diberikan mikrolak ataupun bisa kita berikan obat osmotis yaitu dulkolaktol dulkolaktol dapat menarik air sehingga memperbesar volume usus akibat pelicinus usus sehingga akan meningkat sehingga mempermudah edifikasi ini yang bisa kita sarankan ketika pasien datang ke apotek untuk melakukan suamedikasi artinya suamedikasi itu kondisi di mana pasien melakukan pengobatan sendiri kemudian meminta solusi kepada petugas apotek atau kepada pelayanan farmasi kemudian kita seorang seorang tenaga farmasis harus mampu memberikan solusi atau rekomendasi pengobatan dari suamedikasi yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku artinya apa berdasarkan apa tadi berdasarkan golongan obat yang bisa kita suamedikasikan tadi terkait obat bebas obat bebas terbatas obat wajib apotek jamu obat herbal obat standar dan obat herbal standar dan fitofar makna kita juga harus mengingat dalam melaksanakan suamedikasi kita harus mempunyai ada pedoman ada standarnya yaitu pelayanan ke farmasian sesuai PMK73 standar pelayanan ke farmasian di apotek dan kita juga harus kita harus tahu ketika kita melakukan suamedikasi kita tetap harus mempunyai pedoman tidak mendiagnosa tetapi kita mampu menetapkan apa sih yang dirasakan apa sih yang dikeluhkan dikeluhkan oleh pasien tersebut artinya ketika pasien sudah diberikan obat sesuai dengan keluhan-keluhan yang dirasakan tidak ada penyembuhan tidak dapat artinya keluhannya yang keluhan tersebut tidak dapat diatasi tetap harus berkomunikasi kepada dokter artinya tetap kita tidak boleh ranah kita tidak boleh seperti dokter artinya tetap harus kita rujuk atau kita informasikan jika keluhannya tidak teratasi silakan bapak ibu berobat ke dokter itu informasi yang harus kita informasikan kepada pasien artinya keluhan pasien tersebut tidak berlalut larut tidak dapat sehingga tidak berlalut larut dapat menyebabkan keluhan yang lebih serius itu yang harus kita perhatikan di apotik dalam hal suami medikasi artinya kita adalah tempat pertama tempat pertama tempat paling awal dimana kita diminta untuk memberikan solusi ya pasti sebelum dia datang ke rumah sakit sebelum dia datang ke rumah sakit atau ke dokter kita adalah seorang farmasis di apotik itu kita orang pertama diminta untuk memberikan solusi pengobatan terhadap pasien-pasien yang melakukan suam medikasi baik baik itu yang bisa saya sampaikan Ibu Aisyah ya Alhamdulillah Ibu terima kasih Ibu kuliah umumnya ya ini sangat menarik sekali ya terkait dengan suam medikasi ini jadi memang tadi seperti yang dikatakan Ibu Nurina ya untuk mahasiswa semua karena nantinya masien atau pelanggan atau siapapun pasti yang pertama dikunjungi untuk suam medikasi itu yang ditanyakan adalah pada farmasi ya ke farmasi jadi ya kita paling tidak ya harus mengetahui terkait dengan suam medikasi yang tadi sudah dijabarkan dengan detail ya oleh Ibu Nurina ya jadi tapi ingat suam medikasi itu untuk menangani gejala penyakit ya Ibu ya gejala penyakit dan penyakit ringan ya jadi sudah ada batasan batasannya ya batasan untuk kita bisa melakukan suam medikasi ya mungkin itu Ibu tadi sangat detail ya disampaikan mungkin kepada mahasiswa ada yang ingin ditanyakan silakan boleh raise hand atau boleh juga di kolom chat yang mau ditanyakan silakan kita diskusi dulu Ibu ya sebentar mungkin ada yang mau ditanyakan halo ada yang mau ditanyakan tidak artinya kita di dunia farmastis itu ketika pasien datang kita gak boleh grogi kita tidak boleh takut menghadapi pasien atau customer itu sih pada intinya bu kita harus mampu kita harus mampu percaya diri percaya diri dulu dalam hal menyambut si pasien karena di dunia farmasi kita juga harus mampu berkomunikasi berkomunikasi yang baik seperti itu ya itu kuncinya percaya diri untuk mahasiswa semuanya jadi mulai sekarang harus bisa berkomunikasi bagaimana tapi tetap kita jangan tetap harus dibekali dengan ilmu jadi harus belajar artinya terkait dengan suami medikasi kemudian obat-obatan itu kita juga harus bisa mengetahui hal tersebut tadi karena ini kan suami medikasi yang perlu yang biasa yang sangat risk kan tadi sudah dijelaskan biasa untuk pasien anak-anak kemudian langsia jadi memang harus kita pahami betul atau kita bisa merekomendasikan yang tepat untuk pasien-pasien tersebut iya artinya kita dalam melakukan suami medikasi tetap pada koridor-koridor regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah artinya kita tidak melampaui apa yang harus tahapan-tahapan apa adalah melakukan suami medikasi seperti itu bu artinya kita tidak melakukan mal apa mal praktek ya bu ya bagus sekali ayo silahkan bisa resign izin tanya oke adinda silahkan kan saya kebetulan udah kerja di apotek ya itu tuh pasien yang anak-anak kebanyakan disana kalau lagi yang sekarang-sekarang ditemui ya terus kebetulan ada satu pasien kemarin dia itu minta obat apa ya obat yang kayak LBO terus zinc sama itu oralid itu cara minumnya gimana ya bu saya tuh bingung kasih tau minumnya gitu pertama apa pertama apa oralid oralid kayak LBO sama sama zinc itu cara minumnya ya cara minumnya kalau misalkan dia minta ketiga obat itu bareng cara urutan minumnya gimana gitu iya gini ketiga obat tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dan mempunyai kemanfaatan yang berbeda pertama tadi ada oralid oralid untuk sebagai pengganti cairan yang hilang saat terjadinya buang air yang tidak normal sehingga oralid ini diberikan untuk mengganti cairan tersebut kapan diminumnya setiap dia minum air putih hampir sama seperti minum air putih nah diberikan setiap minum air putih diberikan penggantinya yaitu oralid seperti itu untuk mengganti cairan yang hilang lalu pemberian zinc pemberian zinc itu dosisnya maksimal 20 miligram ada yang sediaan 10 sebentar sebentar kak tolong hidupin dulu kak sebentar ya bu ini saya hello bed terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ibu ibu maaf lupa di unmute sorry oke sorry kedua tadi tadi baru sampai oralid ya ya betul ya oralid diminum kapan saja selama 24 jam diminum sebagai pengganti cairan sebagai pengganti air putih diberikan oralid kemudian kedua adalah tadi yang isinya zinc baik itu ada ore zinc ada zinc kit ya banyak ya sekarang pembuatan parmasi yang membuat produk yang isinya zinc tujuan zinc ini diberikan untuk mengganti nutrisi yang hilang pada saat terjadinya edifikasi ya jadi nutrisi yang hilang tadi digantikan oleh si zinc agar tidak si pasien ini tidak lemes tidak menjadikan jadi menjadi malnutrisi seperti itu diberikanlah zinc sehari hanya cukup sekali selama 10 hari pemberiannya kenapa 10 hari karena zinc ini untuk mencegah terjadinya masalah berulang 2 sampai 3 bulan berikutnya karena usia anak-anak utama di bawah 1 tahun itu sangat rentan dengan terjadinya di area ini ya sangat rentan sekali karena satu kondisi bayi kondisi anak itu sangat rentan terhadap polusi ataupun dia belum mampu mana ini yang bersih mana ini yang kotor artinya main masuk aja ke mulut itu dapat mempengaruhi masalah diare pada masalah pencernaan lalu setelah zinc ada laktobacillus dikasih laktobacillus laktobacillus ini diberikan 3 kali sehari diberikan 3 kali sehari nah tujuannya apa untuk menyeimbangkan si bakteri yang baik tadi yaitu laktobacillus jadi dalam tubuh kita ini ada bakteri baik ada bakteri yang jelek nah bakteri yang jelek ini ketika diare bakteri yang tidak baik ini berkembang banyak mempengaruhi di tempat pencernaan makanya terjadinya mempengaruhi diare akibatnya diare dengan adanya laktobacillus yang masuk ke dalam pencernaan sehingga bakteri itu banyak bakteri baiknya akan perang terhadap bakteri jelek bakteri jelek akan kalah sehingga keadaan pencernaan akan kembali flora normalnya kembali membaik nah itulah tujuannya diberikan laktobacillus laktobacillus itu merupakan kategori probiotik jadi ketika kita tidak diare pun kita bisa minum probiotik bagus untuk pencernaan kita untuk mempertahankan antibody kita juga untuk mempertahankan kesehatan kita juga bisa ataupun kita minumnya probiotik probiotik itu adalah kita berikan ke tubuh kita kita sehat kita berikan probiotik bukan probiotik karena dalam tubuh kita itu sudah ada probiotik bakteri yang baik di tubuh kita tapi untuk agar kondisinya selalu baik agar seimbang kita berikan probiotik apa itu probiotik buah misalnya serat-seratan sayur misalnya yoghurt misalnya itu untuk menyeimbangkan bakteri yang baik di pencernaan kita jadi itu ada salah satu tahapan-tahapan penggunaan kapan kita memberikan ketiga obat tersebut itu Kak atau Mbak tadi yang nanya siapa ya Bu Adinda Adinda itu Mbak Andinda Mbak Andinda kita kasih ini posisinya dia anak-anak pasti bakal rewel kan ya Bu terus kalau minum tiga obat itu kan kebanyakan anak kebetulan yang bentuknya serbuk itu si laktobasilus laktobasilus bisa diberikan bersamaan dengan makanan atau susu bisa diberikan kalau misalkan laktobasilus soralit sama zinc nya diminum barengan dicampur gitu boleh gak ya Bu usahakan jangan usahakan berbeda ya usahakan karena di dalam oralit ada mineral-mineral ya diusahakan karena kalau untuk nyamannya si laktob laktob kita berikan di susu atau di makanan karena kan makanan dia akan makan tiga kali sehari ataupun susu misalnya dia hanya dari susu bisa tiga kali sehari nanti gitu baik terima kasih oke mbak adinda sudah ya tadi sudah cukup jelas dijelaskan jadi sebisa mungkin tadi kata ibu minum obatnya dipisahkan gitu ya bu ya karena tadi ada fungsinya masing-masing dan waktu basilus itu lebih enak bisa minum dengan susu bisa dicampur dengan makanan gitu ya tadi kata ibu seperti itu oke sekarang laktobasilus itu tidak hanya untuk di pencernaan lho bu sekarang ada obat yang sakit gigi pun perlu dengan penanganan laktobasilus sekarang itu sangat banyak fungsinya betul sekali oke ada lagi yang mau bertanya oke di kolom chat ada yang nilis oke gak ada ya masih yang absen oke berarti mungkin cukup jelas ya apa yang dijelaskan tadinya oleh ibu Nur Malina jadi memang tadi cukup detail juga apa yang disampaikan ya Alhamdulillah mudah-mudahan mahasiswa semuanya dapat mengimplementasikan nantinya ya tadi sudah banyak trik-triknya kemudian juga sudah dikasih contohnya tadi dengan beberapa kasus ya ada dua kasus yang ditampilkan ya semoga nanti ini sebagai bahan ya buat mahasiswa nanti bisa mengembangkan bukan hanya yang dua kasus ini tadi kan banyak sekali ya untuk bisa batuk tadi flu nyeri misalkan itu bisa dikembangkan lagi dicek lagi obat-obatan yang tepat yang bisa direkomendasikan sesuai dengan kondisi pasiennya gitu ya jadi memang harus tadi komunikasi yang penting ya kita bisa menggali informasi terhadap pasien tersebut ya jadi tadi apakah pasien itu apakah riwayat sebelumnya apakah dia ada penyakit kronis yang lainnya itu perlu sekali kita tanyakan ya tidak ada interaksi obat tadi karena pasien apalagi untuk pasien-pasien lansia tadi sudah dijelaskan ya risiko interaksi obat itu sangat besar sekali sehingga memang perlu kehati-hatian kita pada saat melakukan suam medikasi oke mungkin ibu tadi tidak ada yang ditanyakan lagi ya untuk mahasiswa semuanya ibu ada sedikit bukan sedikit ada sertifikat nantinya yang diberikan dari IKIVA buat ibu disini saya nanti akan coba berikan ibu sebentar oh iya ntar ibu bentar belum ke download ini mahasiswanya banyak ya ibu berapa satu angkatan ini ibu iya ini satu angkatan ini yang semester 4 ya semester 6 semester 6 ya semester 6 ya semester akhir ya iya semester akhir kalau D3 ini ada PKL juga ya ibu kebetulan yang ini S1 ibu oh S1 oh iya iya jadi yang ini yang S1 iya sudah terlihat ya ibu ya oh iya baik ibu oke tunggu sebentar saya berikan dulu ya jadi ini ada sertifikat yang diberikan buat apotekar normalina buat ibu dari IKIVA salam dari ketua jurusan stikers IKIVA ibu disini ada ibu Indri kemudian dari kapro di kami itu ada ibu Tanti salam buat ibu disini setelah berperan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa S1 kami ibu di stikers IKIVA dengan mata kuliah suam medikasi terima kasih sekali lagi ibu telah berkenan sharing ilmu ibu kepada mahasiswa kami kami berharap nanti untuk semua mahasiswa dapat mengimplementasikan apa yang sudah dijelaskan oleh ibu apotekar normalina ini sekali lagi terima kasih kepada ibu mungkin kita foto bersama dulu ya untuk semua mahasiswa silahkan dibuka kameranya ya rapi-rapi dulu ya oke ijin ibu sebentar ya kita foto bersama ya oke satu ya lagi yang kedua ya oke tiga ya oke sudah semuanya ya terima kasih sekali lagi kepada ibu apotekar normalina atas waktunya telah memberikan kuliah umum kepada mahasiswa program sarjana farmasi di stikas ikifa kita kita cukupkan pertemuan kita ibu hari ini semoga ibu terus diberikan kesehatan ya ibu ya sebelumnya juga mohon maaf lahir batin ibu semoga kita semua yang ada di sini semua diberikan kesehatan kita akhiri pertemuan kita hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu ya sama-sama ibu Aisyah salam buat selamat menikmati